Banyak orang tua yang bingung anaknya gak suka buah naga Coba deh bun dibikin ini aja Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke kita lanjutkan videonya Pertama ini aku iris-iris setengah buah-buah naga Aku masukkan dalam blender Kemudian tambahkan 600 ml air Lalu di blender sampai halus Kemudian disaring sampai semuanya habis Penggunaan air ini bisa digantikan dengan susu cair Lalu tambahkan 1 saset jelikar Ini yang plain ya Dan tambahkan 3 sendok makan susu bubuk Kalau pakai susu cair ini di skip ya Dan juga tambahkan 150 gr gula pasir Aduk rata sampai semuanya larut Dan tidak ada yang mengerinding Nyalakan kompornya kemudian masak hingga mendidih Jangan lupa diaduk-aduk agar susunya tidak pecah atau rusak Setelah itu matikan kompornya dan tunggu agak dingin Baru dimasukkan ke dalam cetakan Ini aku pakai cetakan yang tanggung Kalian juga bisa pakai cetakan sesuai selera kalian Lakukan sampai semua adonannya habis Oh iya ini tadi aku pakai jelikar Karena jelikar itu sudah mengandung jeli dan agar-agar Jadi teksturnya bikin lembut Untuk takaran gulanya bisa disesuaikan dengan selera ya Bisa dikurangi ataupun ditambahi Tunggu sampai dingin baru ditutup Usahakan benar-benar dingin ya Agar tidak mengembun Dan jadilah puding susu buah naga Ini tuh enak banget lembut Bisa juga untuk MPAC loh Cobain deh di rumah Nah agar lebih enak dan lebih segar Bisa dimasukkan ke kulkas dulu Tunggu sampai dingin Nah dan ini dia testimoninya dari adik ke Yang sebelumnya gak suka buah naga Akhirnya sekarang mau Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Bye bye